Ognum Polisi tembak siswa SMK di Semarang menjalani sedang etik dan tadi hasilnya adalah ya dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun kasusnya sudah bergurir kurang lebih 2 minggu. Lalu apa yang membuat kasus ini berjalan lambat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pengamat kepolisian dari SS, Bambang Rukminta. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Pak Bambang tadi sama-sama kita dengarkan juga keputusan dari sedang etik ini dipecat dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini berarti memang sudah sesuai dengan prosedur? Sudah sesuai dengan hukum? Ya kalau mengikuti peraturan kampung terkait dengan kode etik dan sedang kode etik yakni perkap 7 tahun 2022. Ini memang seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Seseorang yang melakukan pelanggaran SOP, apalagi ini sudah mengibatkan korban meninggal dunia, ya harusnya segera dilakukan sedang kode etik. Pemberian sanksi berat bagi mereka yang melakukan bidana itu wajib dilakukan. Makanya PT DH untuk pelaku ini sudah sewajarnya. Tetapi itu saja tentu tidak cukup karena rentetan peristiwa kan bukan hanya sekedar personel kepolisian akan penembakan yang mengibatkan korban jiwa. Tetapi juga ada upaya untuk mengaburkan peristiwa. Karena di awal kita menyaksikan bagaimana keputusan dari Kapol Estabes yang ternyata juga berbeda dengan pernyataan Kapitul Pampuda Jawa Tengah. Upaya untuk mengaburkan peristiwa, itu artinya Anda menilai bahwa kasus ini, sidang kode etik ini tidak hanya terlepas, tidak hanya sampai di IFDRZ saja, namun ada pihak lain yang juga harus diperiksa begitu? Ya, harusnya demikian. Apalagi kalau mengikuti peraturan Kapolri 2 tahun 2022 juga tentang pengawasan melekat, dua tingkat di atas pelaku itu seharusnya sudah diberi sanksi, dicopot dari jabatannya, kemudian juga diproses kode etik. Tetapi faktanya kan sampai sekian lama hal itu tidak dilakukan. Itu kan yang sangat disesalkan dari kepolisian kita seperti itu. Ada desakan dari kuasa hukum korban yang meminta agar Kapol Estabes Semarang ini juga dipecat. Anggapan Anda? Ya, makanya nanti sudah saya sampaikan, ini kalau terkait dengan perkap 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat, atasan dua tingkat ke atas ini harusnya juga segera diperiksa, kemudian kalau ditemukan bukti-bukti yang cukup, menyangkut upaya mengaburkan masalah, mengaburkan peristiwa, ada upaya obstruction of justice, ini ya segera dicopot seperti itu. Dan sidang kode etik ini harus segera digelar bagi mereka yang terlibat seperti itu. Karena kalau tidak, lagi-lagi ini akan menjatuhkan citra kepolisian dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian seperti itu. Oke, dengan kata lain, sidang etik pengusutan kasus ini, Anda mendorong tidak hanya berhenti di IPDRZ saja ya, Pak Peminta ya? Ya, kalau Kapolri konsisten dengan peraturan yang ditandatangannya sendiri seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan senjata, ini menurut Anda apa yang perlu dievaluasi? Banyak hal ya. Selama ini, selain seseorang personil yang diberikan hak menggunakan senjata, itu ada banyak kriteria dan banyak SOP. Misalnya, berkait dengan siapa yang diberikan izin, ini harus memiliki sehat jasmani, sehat mental, dan kemudian juga mengikuti tes-tes psikologi, dan yang penting lagi izin dari atasan. Kalau kita melihat peristiwa ini, ini juga harus dilakukan penyelidikan terkait dengan pengawasan penggunaan senjata api. Siapa yang memberikan izin personil tersebut membawa senjata api? Karena sesuai dengan peraturan bahwa senjata api itu melekat pada tugas dan fungsi, bukan melekat pada personil. Makanya, dalam hal ini, dalam rangka apa personil tersebut membawa senjata api kemana-mana? Seperti itu. Makanya, ini harus ada pemeriksaan terkait penggunaan senjata api itu. Dan juga memeriksa izin senjata api pada personil tersebut. Baik. Tadi Anda menyebutkan bahwa penyelidikan kasus ini apalagi terkait dengan sidang kode etik begitu. Tidak hanya berhenti di IPDRZ saja. Nah, prosedur selanjutnya yang diambil oleh ataupun langkah selanjutnya harusnya menurut Anda diambil oleh pihak kepolisian itu seperti apa? Satu yang harus segera dilakukan yaitu segera menonaktifkan mereka yang terlibat dalam hal ini karena sudah menjadi konsumsi masyarakat terkait pernyataan, terus ada upaya mengaburkan. Ini ya kapolnya segera dinonaktifkan lebih dulu sambil sidang kode etik harus digelar sesegera mungkin oleh propa maupun irpasum. Baik. Pengawat kepolisian ISS, Bambang Rukminto, terima kasih atas persesinya dan tanggapannya terkait dengan kasus ini di Kompas Malam.